2 kilo bisa untuk berbulan-bulan di rumah kita dan kita makan sampe puas, sampe tebatuk-batuk lah ya. Seledri! Alhamdulillah seledri! Emang gatemu seledri selama di UK? Belum, belum ketemu ketemunya. Ketemu tapi yang gede-gede gitu loh. Halo semuanya. Baik lagi di channel Rizky Udo. Ya. Kali ini kita ingin bikin konten belanja lagi. Tapi. Apa antapinya? Enggak, tapi belanjanya bukan di supermarket biasa gitu. Oh iya, supermarket luar biasa. Supermarket Asia. Asyik. Gitu. Ya daripada dibilang toko Asia lebih ke toko Cina sih. Iya. Cuma enggak, disana kan ada bahan-bahan makanan yang misalkan import dari Indonesia gitu loh. Ya dari Vietnam. Jadi bilangnya toko Asia gitu. Dan lokasinya ini kayak dekat kawasan Indonesia, banyak truk banget. Dan iya banyak pabrik. Pabrik, terus pemangkat riset karena agak angin. Kincir-angin. Banyak. Jadi nama toko ini adalah, kalau di Google Maps itu kita nyarinya W.H. Lung. Karena itu singkatan ya namanya. W.H. Lung. W.H. Lung. W.H. Lung. W.H. Lung. Kita udah sampe nih. Iya. Memang nih tapunya. Salam. Di sini. Nah. Nggak sampe. Kita mau belanja. Sejujurnya kita kalau beli ikan itu di sini ya. Ikan atau makanan-makanan seafood. Yes. Sama indomie ya. Indomie sebenarnya ada di supermarket ada. Ada cuma di sini ada indomie rendang. Iya indomie rendang. Indomie rendang di sini ada. Kita coba lihat nanti di dalamnya ada apa. Oke. Mari kita masuk. A few moments later. Hai. Oh iya ada nih. Beras 19. Bilan rendang. Baru masuk udah ketemu beras guys. Beras 19. Berapa harganya? Oh lebih murah. 15.95. Emang? Oh dua. 10 kilo ya? Iya. Kemanaan itu kan 8.55. Oke. Langkah pertama. Untuk belanja di supermarket adalah. Mengambil troli. Trolli. Trolli besar banget. Dari yang kecil kah. Ini? Nah itu lebih gede lagi. Ini gak gede. Oto basket aja nih. Oh iya. Jadi troli guys. Terapikan lagi. Disini tuh. Baunya unik banget ya? Baunya unik. Baunya unik. Nah ini yang gak akan beli juga disini. Emang kayak gimana? Baunya unik. Baunya unik banget ya? Aduh. Nih. Nih. Kenapa sih? Kayak ekstrak gitu dia. Lebihkan gitu. Lebihannya gitu. Gratis. Berapa harganya nih? Wadah harganya gratis. Oh ini nih. Toto Leng Mushroom. Harganya 2.95. Pokok ini tuh cukup jauh dari rumah kita. Tapi ini harganya lebih murah. Dibandingkan pokok AC yang deket rumah gitu. Ini 2.95. Terus lumayan ada gratisan. Hai guys. Aku mau beli kerupak. Itu apa yang buka HP? Ini datar belanjaan. Aduh. Kayak pipis lah ya. Jadi ini toko pertama. Yang menjual kerupak mentah. Dengan bobot berapa kilo? 2 kilo. Ini harganya 2 kilo. Bisa untuk berbulan-bulan di rumah kita. Dan kita makan sampe puas. Sampe tebatuk-batuk lah ya. Batu. Flupah cintu. Nanti ke rumah kodang ya. Enak rasanya. Berapa tuh harganya? Harganya mana? 4,5. Di sini. Kan kalau di Indonesia tuh. Kalau nasi padang itu ada nangkanya kan. Nah di sini tuh fair nangka. Nah di sini tuh. Kalau mau cari nangka. Paling yang kayak gini nih. Tuh nangka muda tuh. Ini buah? Yang gelinjak. Iya tapi dalam kaleng. Nangka muda nih. Kalau mau masak sayur nangka. Gitu. Terus kita mau masak? Enggak. Aku gak terlalu suka nangka juga. Karena aku mau bikin bubur sum-sum. Jadi aku butuh ini santan. Ini karak. Narak Indonesia dong? Iya. Kayaknya udah di Indonesia bukan sih. Ini di Indonesia. Ini para. Harganya. Hampir 1 pound. Hampir 15 ribu berarti. Ini di Indonesia apa? Di Indonesia. Paling gocing kali ya. 7 ribu. Ini masih worth it lah. Kalau dengan harga sih gitu. Aku mau bikin bubur sum-sum. Aku beli satu. Gak terlalu mahal beti ya. Bedanya dikit doang. Bedanya gak nyampe 2 kali lipat banget. Guys. Ada indomie goreng. Murah harganya. Itu berapa isinya? 5. Harganya Rp195. Oh biasanya kita 0,51 ya? Iya. Murah kan? Beli lah. Beli gak? Beli lah. Mau yang rebus gak? Nah ya. Murah ini 0,43. Tiasda. 0,65. Iya 0,65. Iya kan? Mahal banget. Dengan rasa yang sama ya? Dengan rasa yang sama. Spesial Chicken. Mau berapa? Cukupnya aja ya. Spesial Chicken atau yang chicken doang? Kamu sukanya yang mana? Yang spesial. Spesial Chicken. Aku orangnya spesial. Tofu. Apaan lagi nih? Tahu guys. Beli gak guys? Harganya murah. Cuma 1,40. Emang kita belinya yang gini kemarin? Bukan tapi ini banyak. Sekilo. 800? Iya hampir sekilo. Cuma ngebut-ngebuletin nih. Hampir sekilo ya. Beliin aja ya tahu. Jadi ini adalah tempat apa nih? Freezer tempat tahu. Kayak mie-mie gitu semua disitu. Seledri. Alhamdulillah seledri. Emang gak ketemu seledri selama di UK? Belum ketemu ketemunya. Ketemu tapi yang gede-gede gitu loh. Ntar deh aku masih lihat keluar ke Asda ya. Ini seledri ini. Beri kali ya. Asya-nya bener-bener makanan Asia banget ya. Nih kacang panjang. Panjang apa? Sepanjang-panjang. Enggak ada harganya. Tanya-tanya-tanya mamangnya. Disana males. Nih. Cesim. Cesim yang sawi mie ayam. Sawi mie ayam ada. Kangkung. Kangkung nih. Fresh type parsley. Ini loh. Bang itu kangkung. Kangkung ini. Tuh. Kangkung banget ini. Kita semua ngambil. Enggak. Nampain liat-liat tuang kagak beli. Daun pandan. Ada daun pandan. Ada daun pandan. Masa bakam guys. Beli apa yang enggak nih? Ya Allah daun pandan. Harganya 3 pun. Daun pandan buat apa? Buras. Bukan. Itu mah daun pisang. Daun pandan harganya 3 pun. Mau bikin bubur sun. Colong aja kali ya. Satu ya. Hehehe. Mari kita masuk ke dalam freezer. Ini kayak di gudang ya. Bener-bener kayak di gudang. Kalau kita harusnya beli beras yang segitu buat sebulan. Coba kita cek harganya ya. Coba kita cek harganya. Itu berapa kilo? 20 kayaknya. Cepangat beras 20 kilo. Oh iya bener 20. Harganya cuma 30. Iya murah banget. Iya kan? Berarti 10 kilonya cuma 10 ya. Eh 15 dong setengahnya. Aku mau beli ini nih. Nih. Kerang. Aku beli kerang. Kerang ajaib. Iya sih. Kok om Bob dong. Meningan crab stick atau ini? Ini crab stick. Meningan yang paling murah lah. Ini crab stick nih. Atau? Atau yang ini. Itu apaan? Ini loh. Bread crab. Waktu itu kita udah pernah beli. Mening yang mana? Meningan yang itu. Yang kacaan kanan. Ini. Crab. Fluffy food stick. Ini kayaknya deh. Murahan mana tapi? Murahan ini. Yaudah yang murah aja. Tapi ini mah tanggung. Harus dimasak ulang. Ini kan enggak. Dia udah tinggal goreng-goreng aja. Buat makan malam juga enak kan. Guys kita kan selama disini gak pernah liat ikan ada palaknya ya. Nah disini jual ikan ada palaknya. Pertama kali kita beli ikan yang utuh disini. Ada palaknya disini cuman. Gede-gede gaban. Iya. Gede banget. Dan dia frozen. Enggak lagi begini-begini ikannya. Lagi gimana? Gini. Enggak lagi begitu. Wah gila gede banget ini sih. Isinya. Dua biji doang. Dua. Iya. Ada lagi kak catfish-nya yang lain? Enggak ada. Adanya yang lagi isi dua semua. Berapa dia harganya? Coba madepin sini dong. Tidak. Setengah sini dong. Coba gajarnya di tangan kamu. Segini. Ini sama yang ini aja panjaman lele-nya. Panjaman lele-nya sama tangan. I have to check this but I didn't see. Oke. Oke. Alright. Thank you very much. And everything we cannot found in there? Is it empty or? What you're looking for? Like ABC chili sauce, indomie, rendang. Is that the noodle that you're looking for? Yes. If you want the case then it's gonna be here. But if you lose the package it should be in the noodle aisle. And if you want the sauce it's in the Philippines. Like ABC sauce like the tomato. So the stock is already in there? Yes. If you buy a bottle yes I think it should be there. If you come find the means I will go now stop. Okay. Okay. Thank you. Okay. 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 Good moment later. Okay. Akhirnya ketemu. Bolak balik balik. Akhirnya ketemu. Sudah itu di sini. Lu kenapa kagak ngomong? Dan kalau lu ada di sini. Berarti yang rendang ada juga tuh. Coba. Kita siar. Emang ini kan yang kemarin kita beli yang 1,75 harga nih, ekstrap pedas, daripada beli di Amazon ya. Sampai 5. Mari kita pulang. Mari kita pulang dari sini. Udah iya bayar nih, taro kamarannya. Udah beres belanja di, apa yang nama tokonya? Wehalu. Yong Shing Lung, Yong Shing Lung. Toko Makmur Jaya. Makmur selalu. Makmur selalu. Ya, beres tadi berapa? 28,15 pound sterling, kurang lebih jadi berapa rupiah tuh? 600-an, 550 lebih. Ya segitu dah ya. Hampir 600-an. Intinya kalau ini tuh toko Asia yang cukup lengkap. Iya gak sih toko Asia yang cukup lengkap. Karena gede juga kan dia? Karena gede. Dan kalau kesini tuh kayak kita pengen yaudahlah. Karena lokasinya kan cukup jauh dari rumah kita kan. Jadi kayak kita pengen. Maksudnya gak yang bisa kesini kapan aja gitu. Jadi kayak pas kesini tuh kayak pengen. Sebenernya bisa sih, cuma jauh aja. Iya. Dan kakinya juga kan lumayan. Iya. Kita kesini tadi dua kali naik buat ya dari rumah. Iya. Kalau bawa mobil enak nih. Tinggal lurus doang. Lurus doang. Kasi. Apa ya tadi yang mau ngapain? Jadi. Karena jauh, jadi beli yang memang cuma disini doang ya. Betul. Dan memang kayak, ih ini lebih murah ya gitu. Kayak tadi. Aduh. Yang ini ngecang banget. Kayak indomie ternyata lebih murah untuk kardus. Dan ternyata kesatuannya juga lebih murah. Pokoknya yang makanan-makanan nasi ya deh. Kayak kedele-kedele tadi murah ternyata tempe sama tahu kan. Ternyata ada bebek satu ekor. Iya bebek. Tar kita kesini beli lagi deh. Bebek sama lele yang mau dapetnya lebih dari dua ya. Iya gitu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan nonton video yang lain. Siapa tahu ada yang kalian yang suka videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.